Sementara itu, 4 dari 8 pelaku pencurian peralatan BTS dan trafo listrik milik PLN juga berhasil diringkus jajaran Polres Tanah Laut. Pelaku mengaku menjual hasil curiannya kepada tukang loak. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 4 baterai BTS, kabel tembaga, dan 1.100 lembar seng. Inilah 4 dari 8 pencuri peralatan BTS dan trof listrik yang berhasil diamankan jajaran Polres Tanah Laut. Keempat pelaku dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Tanah Laut Rabu kemarin. Diamankannya 4 pelaku ini setelah petugas mendapatkan laporan dari pemilik barang pada 3 Oktober 2018. Berdasarkan laporan tersebut, Kapolsek Jorong Ibtu Sufian bersama anggotanya langsung melakukan pencarian dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku Ghazali Rahman warga desa Simpang 4, Sungai Baru, Kecamatan Jorong. Berbekal nyanyian Ghazali Rahman, polisi pun akhirnya membekuk 3 pelaku lainnya yakni Arbani dan Akbar yang juga warga Simpang 4, Sungai Baru, serta Sarifudin warga Pandansari, Kintab. Mereka masih-masih punya peran, antaranya ada yang memotong, kemudian ada yang melepaskan kabel-kabelnya, juga ada yang sebagai peran yang menjaga supaya tidak didekatin dengan pelaku lain. Pengakuan mereka ada beberapa barang yang sudah dijual ke penjual loak yang mereka belum kenal. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dicerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun. Sementara itu, 4 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Tanah Laut, Zulkif Liunus, AI News, melaporkan.